Hai assalamualaikum kedan-medan jumpa lagi kali ini kita jalan-jalan di Kaban Jaya di tempatnya di kebun epi kebun madu epi jadi tempat ini tidak sekedar penangkaran lebah madu seperti biasanya jadi kebun epi ini juga penuh dengan bunga tanaman hias menarik menurut saya sangat romantis ya dan sangat cocok untuk momen di quality time atau menghabiskan kita bersama keluarga Oke keren dan sebelum kita mulai enggak ada salahnya agak-agak di like share dan subscribe dulu channel keren dan wuhi Oke keren dan kita masuk dulu ke wilayah kebun epi madu ya namanya kebun epi eh kebun kebun epi ya dulu kebun madu epi ya jadi tempatnya ini lokasinya di kota Kaban Jaya jadi terjangkau lebih kurang jaraknya 15 km dari desa Kacinambun kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karu Oke jadi eh kebun epi ini menawarkan suasana alam dia dengan konsep kebun bunga kemudian ada juga hewan dan lain-lain ya peternakan domba susu dan juga pastinya madu tapi madunya ini udah mereka rubah karena kan dia musiman jadi madunya modelnya propolis segitulah kira-kira ya Oke kita keliling bentar kawan-kawan keren medan menggunakan drone sinewook DJ Avata jadi sampenya kita di tempat ini atau di konefi ini kita disambut dengan taman bunga yang luar biasa indah tetap rapi ya dengan konstruksi pumping block warna-warni untuk jalan jalur ya perjalan kaki tiket masuknya juga relatif terjangkau murah meriah ya 20.000 per orang itu kita dapat dua tempat lokasi berbeda di kebun epi nya ini satu yang utama dan satu lagi di kebun kabin kabinnya kebun epi di 400 m dari lokasi ini nanti akan kita tunjukkan ya berbagai bunga kaktus kucil mungil mengalir gerbang masuk kebun epi jadi menambah semangat hawa kaum-kaum emak-emak ya melihat indahnya kebun epi ini jadi selain kebun epi ini juga mereka menyediakan seperti rumah-rumah joglo gitu ya untuk menginap seperti tenda kemudian juga ada macam papilion kecil nah seperti ini ya warna-warni ya oke hampir semua titik di kebun madu epi ini sangat istragamebel jadi kita bisa foto di mana-mana saja semua titiknya itu lokasinya memang disesuaikan untuk kita berfoto-foto Riala ya menghabiskan waktu yang kualitas menghabiskan waktu yang cukup berkualitas bersama keluarga atau orang-orang yang kita sayangi ada juga berbagai-bagai macam cip animal hewan lucu mengemaskan yang menambah keunikan yang tersendiri di taman bunga ini atau di kebun epi ini seperti kelinci domba tupai kemudian ayam blasteran dan kuda dan juga hal ini menjadi perhatian menari karena khususnya bagi bocah-bocah anak-anak kita ya oke kawan-kawan keren medan jadi untuk berkeliling di kebun madu epi ini yang cukup luas ini ada dua ekor kuda yang bisa kita sewa eh kayaknya lebih lah ya jadi kita bayar sebesar Rp66.000 kita bisa menunggang kuda selama 20 menit lah lebih kurang ini ada kambing ya kita kandung kambing ya domba-domba ya kemudian bagi yang menghabiskan malam di taman ini tersedia kedua kabin medu madu epi jadi ada beberapa kabin yang mau bermalam di madu epi juga dibolehkan ya itu variatif harganya dari 500 sampai Rp800.000 per malam fasilitas yang tersedia seperti spring bed tanduk peralatan mandi ya mandi dan hot shower air panas bahkan bisa memesan peralatan barbecue bakar-bakar ayamnya yang tapi harganya terpisah jadi kalau untuk acara-acara keluarga yang cukup ramai ini sangat ideal ya karena memang lokasinya berbeda suasana juga berbeda gitu ya Oke kawan-kawan saya rasa itu dulu kita akan coba keliling-keliling madu epi ya kebun madu epi ini di kaban jahe untuk itu selalu menyaksikan dan tetap kayangi seluruh keluarga dan orang-orang terdekat kita uhui selamat menikmati 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 selamat menikmati